Contohnya Sultan Andara. Di ulang tahun pernikahannya, Raffi Ahmad dan Agita Slavina dihadiahi mesin ATM yang dipasang di dekat rumahnya. Enak ya, ngambil duitnya jadi dekat gitu. Tapi punten, Mas Raffi, Mbak Agita, semoga diberi ketabahan hati buat ngeliat muka Pak Erick Tohir setiap hari. Halo sahabat keyang supreme, kembali lagi bersama saya, Devan Demotivator Tersertifikasi. Tak sedikit dari kita yang mengejar harta untuk mencari bahagia, bahkan ada yang mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarga untuk menggapainya. Maka dari itu, marilah kita awali episode kali ini dengan quotes, kekayaan yang hakiki bukan diukur dengan kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Cukup tahu aja ya, kalau miskin mah mau gimana lagi? In my sotoy opinion, anak muda, milenial, dan gen Z, nggak sedikit yang menerapkan budaya gila kerja untuk mengejar kesuksesan orang-orang di sekitarnya. Mereka rela bekerja lebih dari 40 jam seminggu mengikuti saran Elon Musk, agar bisa mengubah dunia. Gimana mau mengubah dunia? Mengubah status dari karyawan kontrak jadi karyawan tetap aja? Kamu nggak bisa. Salah satu penyebab budaya gila kerja ini juga terlepas dari tren orang-orang untuk mengekspresikan identitas sosialnya, terutama di sosial media nih, biar kelihatan mapan gitu. Sehingga mereka tuh berlomba-lomba, mencapai standar yang ada. Ada yang pameran belak-belakan, kaya postingan para sultan dan krejiris Indonesia. Ada juga yang pameran malu-malu gitu ya, mesti masuk kamar mandi dulu, cuma buat mirror selfie, pake hape kamera boba. Sering trendingnya konten kemewahan para sultan dan krejiris muda yang berseluruhan di sosial media secara tidak langsung menjual mimpi kepada kita untuk menjadi seperti mereka. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih buat bermimpi, tapi jangan lupa untuk realistis ya. Seperti konten-konten semakin didevan, sangat realistis. Contohnya Sultan Andara. Di ulang tahun pernikahannya, Raffi Ahmad dan Agita Slavina dihadiahi mesin ATM yang dipasang didekat rumahnya. Enak ya, ngambil duitnya jadi deket gitu. Tapi punten, Mas Raffi, Mbak Agita, semoga diberi ketabahan hati buat ngeliat muka Pak Erick Tohir setiap hari. Ada juga krejiris Tanjung Priok dengan koleksi mobil mewahnya yang salah satunya pintunya bisa kebuka ke atas. Ini beda ya sama kamu ya. Yang bedain push atau pull di pintu Indomort aja nggak bisa gitu. Salah. Di antara deretan krejiris yang paling populer itu, ada juga nama Indra Keynes dan Donnie Salmanan yang kini jadi tersangka atas kasus investasi bodong. Wah, bodong banget! Iya, Indra Keynes yang pernah iseng jam 3 pagi beli Tesla seharga 1,5 miliar. Cuma karena dia insomnia. Indra, Indra, jam 3 pagi beli Tesla, jam 3 pagi masalah tahajud, Indra. Eh, Indra bukan Islam ya? Lalu ada Donnie Salmanan yang sempat membeli Porsche milik Arief Muhammad seharga 4 miliar. Dan pernah mendonasikan 1 miliar kepada Reza Arab secara tiba-tiba. Ini orang gampang banget ya mau donasi. Kamu aja kalau donasi ke minimarket pasti mikir-mikir dulu kan uangnya mau dikemanain. 300 rupiahnya boleh didonasikan, Kak? Nggak, Mbak. Dih, belinya sedikit, donasi juga pelit. Tertangkapnya Indra Keynes dan Donnie Salmanan bikin istilah flexing jadi tren. FYI nih ya, flexing itu perilaku pamer kekayaan yang biasa dilakukan di sosial media dan sering dimanfaatkan sebagai strategi marketing. Selain itu, kecenderungan orang untuk flexing adalah karena sebenarnya dia orang yang nggak pede sama dirinya. Penelitian menemukan fakta bahwa ketika seseorang merasa rendah diri, ia cenderung membeli barang-barang mahal dan ingin menunjukkan ke orang-orang agar lebih percaya diri. Lebih pede kok malah flexing. Mau lebih percaya diri? Pakai nih! Padahal orang kaya yang sebenarnya tidak suka pamer dan memiliki kecenderungan gaya hidup sederhana. Udah, peten naik komentar satu dong. Oh iya, boleh. Bentar, Mas. Bentar, Mas ya. Kalau kamu nggak bisa flexing, kamu bisa cobain frugal living atau gaya hidup hemat. Bukan pelit ya, tapi lebih kekritis sama pengeluaran. Jadi kamu harus cerdas mengatur keuangan dan hilangkan gengsi pertemanan. Tapi sulit sih buat kamu yang masih ngumpulin kenyataan kalau rumahnya digang. Malu ya dijemput di rumah karena digang. Konsep frugal living ini sudah diterapkan tokoh-tokoh di Indonesia seperti Radhika Dika dan Amanda Manopo. Ada juga tokoh-tokoh di dunia sebut saja Mark Zuckerberg, Ed Sheeran, dan Ken Uri. Buat kamu yang sudah kerja keras, banting tulang siang malam, tapi masih gitu-gitu aja, fenomena Crazy Rich ini menyadarkan kita bahwa bukan kita yang sebenarnya kurang kerja keras. Hanya saja kita yang masih punya hati untuk tidak menipu member afiliasi. Kan selama ini emang bener. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.